Intro Ini tentang Raffi Ahmad yang tengah berbahagia setelah debar panik dan cemas menanti kelahiran anak pertamanya berakhir saat sang istri Nagita Slavina melahirkan sang bayi secara sesar di salah satu rumah sakit di Jakarta Pusat Jumat 15 Agustus kemarin Seorang anak laki-laki dan dinamai Raffatar Malik Ahmad akhirnya lahir ke dunia dan kehadiran Raffatar pun langsung jadi idola baru di keluarga Raffi Gigi juga menjadi rebutan untuk tinggal di tiga rumah berbeda yakni ditebet di kediaman keluarga Gigi, di apartemen kediaman Gigi dan Raffi, juga dilebak bulus kediaman keluarga Raffi Lalu benarkah Raffi sendiri belum berani menggendong putra tercintanya? Seperti apa pula kondisi terkini Gigi paska melahirkan Jumat kemarin? Kondisi terkini Gigi dan Raffi Kondisi terkini Gigi dan Raffi Kondisi terkini Gigi dan Raffi Tapi aku belum mandi, cium gue Kondisi terkini Si bibir Raffatar liat abis kepalanya botak dia Abis mandi Abis mandi Belom, aku belum masih takut eh, karena takut aja gitu Rinki ya, jadi aku masih belum berani Kondisi terkini Takut ke Seleo, namanya bayi kan takutnya lagi digendong Peletak, aduh jangan Tapi seneng deh gue punya bayi lagi happy banget Ya dia bilang, subhanallah Ketika rasanya percaya nggak percaya gitu Di Andara rumah udah siapin kamar Tapi belum beres Ditebet sama Marita udah siapin Di apartemen sama kita udah disiapin Jadi bayinya rumahnya banyak Ada tiga keren Gigi sehat, tapi tuh lagi nyusuin tadi Bisa, bisa Udah sehat udah bisa jalan dia Sehat, Raffi nya sehat Anaknya sehat Ibunya sehat Semuanya Tadi Gigi lagi belajar nyusuin kan Kalau awal-awal masih sakit-sakit Masih susah-susah keluarnya Tadi baby Archie ketemu Baby Raffatar Ya, ini cakep ya Seneng lah Aduh seneng banget Aku bisa nemenin Gigi Sebenernya tuh emang dasar laki-laki ya Baru dikasih tau nih sama dokter Jam 10 pagi Pembukaan 1 Dalam hati gue Ah masih pembukaan 1 Udah ah gue syuting airnya Jalan-jalan deh Tapi pas ngeliat Gigi udah mau Dibilang pembukaan 1 Dianya tuh Udah kerasa sakit ya Kerasa sakit Yang ada di kepala laki-laki kan Paling kontraksi sakit-sakit biasa doang Karena sebelum-sebelumnya Kalau di rumah kontraksi paling cuman Aduh sedikit Bersama bahagia yang terasa sempurna Rafi dan Gigi nyatanya belum berniat Memperlihatkan wajah bayinya Sama seperti Ayu Ting Ting Saat baru melahirkan dulu Juga seperti Jessica Iskandar Yang tak mau menunjukkan Wajah El Barak bayinya Tentunya Rafi Gigi memiliki pertimbangan khusus Agar foto bayinya tak beredar Di media sosial Maupun dunia maya Lantas benarkah Rafi takut kalau foto anaknya Seperti kasus yang menimpa Ruben dan Ayu Ting Ting Terkait foto penjualan anak Ada Instagram palsu Ada fotonya juga dibilang Ada sampai foto yang gak tau bayi siapa tuh Ngejaga Ngejaga Mbak Gigi Maksudnya Mbak Gigi nya juga masih lemes juga sih Terus apalagi Rafater juga masih baru lahir banget Jadi bener-bener harus masih steril banget kan Baby nya ya Emang Gigi nya yang gak mau Dia bilang pokoknya Bayi aku selama kurang lebih 7 hari Jangan ada Kan dia gak pengen wajahnya kan Bayi hari-hari 1,2,3 masih merah kan Masih 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 belum terlihat terbentuk gitu Jadi Gigi tuh gak mau Karena Gigi tuh Sempat juga dia parno kan Sekarang Di sosmed-sosmed Banyak ada orang-orang yang Dia malah ngata-ngatain atau apa gitu Karena kemarin kan ada Ruben Gigi tuh gak pengen Dia bilang Gapengen aku nanti Apalagi masih bentuknya gitu Gak mau Nah udah anak kita kasihan Dipeluk bahagia Tiada Tara Rafi pun tak mau bermanja diri Ayah Handar Rafatar ini tahu betul Kalau beban tanggung jawabnya makin bertambah Lantaran inilah dirinya langsung tancap gas Untuk bali beraktivitas di layar kaca Khususnya panggung dasyat Serta langsung mencari tambahan penghasilan dengan berjualan Eh Mama 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 itu juri Mama jurinya Ini baru anak pertama lahir baru satu hari gue udah jualan Nah ada Mama Ada Mama Ada Ananas biar Hari ini masih hari Minggu Sebenernya gue berat meninggalkan si dede bayi Tapi Gigi juga pengen banget Radennya pengen dibungkus Jadi aku kesini sekalian beli bakan buat Gigi Nanti siang aku pulang Siapa tau jadi rezeki buat si Rafatar Iya gak Mama Mama jadi penjual mau gak Iya gak Aku bayangin juga masih belum percaya ya Rafanya udah jadi seorang bapak Karena kan ya dengan nikah lakunya dia Cuman yaudah dia sekarang udah menjadi seorang bapak Tapi kayaknya gak berubah deh tetepnya pecicilan Gak berubah tuh kayaknya Ya otomatis lah ya kalo menjadi seorang ayah Dia udah pasti inget terus wajah anaknya Apalagi anaknya baru lahir Dia masih apa namanya masih takjub Masih percaya gak percaya gitu Pasti pesisnya langsung keluar lah dia yang jadi seorang ayah Dan sejumlah selebriti lain pun Tengah merasakan bahagia Memperingati hari kemerdekaan RI ke-70 Lantas benar kacut Merizka yang berdarah Aceh itu Memperingati hari kemerdekaan bersama warga Papua dan Betawi Benarkah Kang Komar yang meski tengah GR persiapan ULTA-RJT ke-26 Namun tetap semangat memperingati hari kemerdekaan Selamat pagi pemirsa bersama saya Intan Harja Akan hadir kehadapan anda selama 30 menit ke depan Saat Rafi dan Gigi tengah berbahagia atas kelahiran putra pertama mereka Maka inilah kisah para selebritis yang rayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-70 Lalu benarkah kacut Merizka yang asli Aceh rayakan 17-an bersama para warga Papua dan warga Betawi Lalu seperti apa pula keseruan Kang Komar yang meski tengah sibuk GR persiapan ulang tahun RCTI ke-26 Namun tetap peringati hari kemerdekaan Indonesia Terima kasih telah menonton! Hal alte dan buah! Dalam masak 주세요 Terima kasih telah menonton! Tiktok sampai doang komentarTs biasangan